Hai hai hai, bertemu lagi bersama gue Tantowi Gilang Pratikto Ya, bertemu lagi bersama gue Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini Perkenalkan nama gue Tantowi Gilang Pratikto Panggilan gue Gilang Kalau kamu ingin menonton video-video sebelumnya, silahkan video gue pastinya Jangan video-video lain, jangan video-video lain Kalau kamu merasa tertarik dan ingin mengikuti gue lagi-lagi Dan lagi di subscribe Ya, kebetulan ada teman gue ngajak untuk nonton film Di Kineo Forum Film itu adalah film Cunyak Din, Radaranya Eros Jarot 1988 Kebetulan lagi, ada Bapak Eros Jarotnya disana Dan Ibu Christine Hakimnya Setelah kita menonton film Cunyak Din tersebut Pastinya gue gak bakal ngerekam film Cunyak Dinnya Waktu itu, gue ngerekamnya ada tanya-jawab Dan didiskusi setelah screening film Si sang sustradara sharing tentang Pembuatan filmnya bagaimana, Ibu Christine Hakimnya Sharing juga bagaimana dia waktu itu Memerankan Cunyak Din, langsung saja Kita lihat Baik, terima kasih buat Yang sudah nonton Ini versinya beda ya dengan versi yang Dijadikan DVD Bisa cerita dulu Awalnya Kenapa Cunyak Din? Kenapa gak? Oke Saya itu dulu sering lihat Ibu-ibu Dharma wanita Kok saya gak suka Jadi, waktu itu Kalau ibu-ibu itu Kupul gitu ya Arisan Yang dia omongin itu Waduh tas kamu bagus ya Belinya dimana Dan Perempuan-perempuan itu kan Waktu itu kan Dipusukan sebagai pendamping Saya berpikir waktu itu gini Secara demografis gitu kan Jumlah perempuan itu Di Indonesia lebih banyak Kalau mereka ditingkatkan produktivitasnya Ditingkatkan perannya Saya yakin negeri ini akan jauh lebih bagus Daripada sejumlah perempuan yang cengengesan itu ya Yang bisa jadandan aja Saya kenapa berpikir Cunyak Din? Saya pikir siapa ya Tokoh yang bisa saya ambil Supaya perempuan-perempuan itu melek lah Bahwa perempuan juga bisa Terbuat sesuatu Dan Kalau perempuan semua Bisa Menjalankan peran seperti apa yang dilakukan Cunyak Din Mungkin negeri ini akan cepat maju gitu ya Saya buka-buka Kartini Kartini It's okay Tapi Mungkin Bagus juga Tapi Untuk secara filmes yang agak Sedikit bisa ditonton Dan Mungkin juga bisa lebih Poker gitu ya Saya cari lagi Semua Pusat artikel Akhirnya saya pilih Cunyak Din Dan waktu saya baca Cunyak Din itu Saya Membunuhkan 112 buku lah ya Yang kasihan dia gitu ya Jadi Yang wajib saya wajibkan itu 25 buku ya Tapi yang esensial itu 7 atau 8 Begini soalnya Kalau perempuan itu Semakin dia bisa melengkapi dirinya Laki-laki gak akan kurang ajar Enggak ada konteks di masa Kayaknya itu dibuat Yang kira-kira Masuk Atau sesuai dengan kondisi cerita Jadi sehingga Beberapa dialog Mungkin ada hal-hal yang memang maksudnya Untuk ditujukan pada saat itu Kondisi Oh iya waktu tadi order baru ya Seorang-orang seperti Panglau itu banyak sekali Dan perempuan yang dibunuh itu banyak sekali seperti itu Dan kekalahan kita Saya simpulkan itu ya Bahwa Kekalahan kita ini Selalu dari pengkhianatan diri kita sendiri gitu ya Bukan dari luar sebetulnya Itu Tesis saya ya Jadi Bagaimana Waktu itu ya Sebetulnya Kenapa Belanda Begitu Luasa bisa menjajah kita Karena orang-orang itu banyak yang Seperti Seperti Yang digambarkan ini Artinya Kemerdekaan itu Segalanya Bahwa Saya merangsang waktu itu Cuman memang agak 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 jadi musibah aja Film ini terjadi Selesai Kemudian ada Mengurentakan rakyat aja gitu Dan wajar-wajar saja Karena waktu itu Memang Kita sangat Sangat tidak Tidak manusiawi gitu ya Memperlakukan orang-orang Acah ini gitu ya Dimana sebetulnya Keadilan sosial yang dituntut Waktu itu juga Seluruh Bangsa Indonesia merasakannya Tapi Acah Terutama Karena Kampanye Senohogron Dan Apa Yang memang Dicitrakan sedemikian rupa Waktu itu kan Islam memang Dipinggirkan sekali Gitu ya Kalau sekarang ini Justru malah kebablasan gitu kan Al-Habit Gitu kan Kebablasan percaya gitu ya Jadi Memang Hal ini Yang sebetulnya Waktu itu Semangat untuk Sebetulnya Jiwa kepahlawanan Yang saya ingin tonjolkan Artinya Saya aja Selawar Disimpung di politik Menampingi Simba Itu 8 tahun ya Saya gak pernah minta jabatan Saya gak pernah mau jadi Anggota DPR Saya gak pernah mau jadi Menteri Saya gak pernah mau jadi Ruta besar gitu ya Kenapa Paling enggak Ya saya seniman Dan tugas Seniman Dan pendayawan Itu adalah pencerahan Saya rasa Saya ambil posisi itu Daripada Jadi menteri Gak jelas Jadi presiden Ya oke lah Kalau presiden kan Kalau menteri kan Pembantu Yang aja Pembantu Itu adalah penergen sutradara Mungkin itu yang Penting ya Karena ini Film tentang Satu tokoh Jadi memang Fokus utama kan Mbak Christine Beban apa Yang dibawa Pada saat Sebetulnya Awalnya Bukan saya Masa yang main ya Tapi setelah Melihat Ada beberapa calon Saya gak tahu Apa yang menjadi Keputusan Masa Eros Waktu itu Akhirnya Mengentukan pilihan Makannya banyak Makannya banyak ya Dan Memang Wah Ini satu Jelas ya Siapa Saya kira Setiap pemain Di dunia ini Mendapatkan Tantangan Atau kesempatan Memainkan Sebuah tokoh Seperti Hujudnya Saya kira Kalau ditolak Itu Bego aja Jadi Memang tidak ada Alasan saya Untuk menolak Bahkan dengan Segala konsekuensi Saya sadar betul Konsekuensinya Membuat film sejarah Yang waktu itu Film-film Seperti Seperti Yang sedang Mendominasi Bioskop Indonesia Apalagi Sutradaranya Seorang Eros Jarod Yang kita kenal Dengan kegilaannya Saya sadar betul Risikonya Dan Nomor satu Sebagai pemain Mungkin Yang saya harus Siapkan Waktu itu Saya berpikir Adalah mental Karena Memang Saya sadar Juga Bukan hanya Tantangan Untuk Memberankan Tokoh itu Saja Tapi Bagaimana Untuk menguasai Permasalahan Seperti yang Mas Eros Dikatakan Karena Sutradara Seperti Mas Eros Yang Kebetulan Saya mengenal Beliau Dari Waktu Kawin Lari Beliau Membuat Ilustrasi Film Untuk Kawin Lari Terus Itu film Yang dipakai Kawusnya Seperti hatinya Semerah Bibirnya Mas Eros Langsung Apa ya Istilahnya Mementori Saya Untuk Bagaimana Caranya Memegang Kamera Dan Lain Sebagainya Tidak Mudah Karena Sebetulnya Saya lebih Merasa Pada saat Itu Saya ini Mahasiswi Jurusan Fakultas Sejarah Cuma Bedanya Kalau Mahasiswi Itu Karya Tulis Kalau Ini Melalui Acting Itu Dan Mas Eros Dalam Tanda Kutip Mengkoskan Saya Selama Satu Setengah Tahun Di Aceh Saya Tidak Pernah Pulang Wah Ibu Saya Langsung Manggut Saya Tidak Pernah Pulang Kecuali Satu Kali Sewaktu Bunda Mas Eros Dan Mas Selamat Meninggal Saya Pulang Tiga Hari Dapat Cuti Tiga Hari Kembali Lagi Ke Hutan Jadi Memang Saya Rasakan Betul Dalam Bagaimana Didarek Sutradara Yang Agak Sinting Dalam Satu Minggu Saya Harus Menurunkan Berat Badan Sepuluh Kilo Jadi Bayangkan Dengan Tantangan Medan Yang Begitu Berat Ditambah Lagi Kalau Kehabisan Uang Bisik Bisik Coh Saya Punya Nama Kecil Nama Kakak Beradik Jarot Ini Punya Nama Kecil Saya Kalau Pancar Saya Oh Coh Coh Kan Ini Uang Dari Jakarta Belum Masuk Coh Ini Uang Operasional Gak Habis Coh Kita Hari Mau Shooting Dengan 1500 Figuran Itu Adegan Yang Di Bukit Yang Tengku Umar Perang Gitu Kan Gimana Ya Coh Caranya Itu Apa Namanya Buat Makan Siang Mereka Bisa Nggak Ngomong Sama Itu Restoran Restoran Yang Biasa Kita Nongkrong Setiap Malam Gue Ini Pemain Apa Bimpro Ingin Melakukan Sesuatu Memberikan Sesuatu Pada Masyarakat Penonton Indonesia Apa Si Yang Belum Yang Mereka Butuhkan Jadi Bukan Yang Mereka Inginkan Karena Kalau Yang Mereka Inginkan Yang Saya Tahu Juga Mas Eros Selalu Mengatakan Bahwa Itu Sifatnya Situasional Tapi Kalau Yang Mereka Butuhkan Namanya Mereka Butuh Sampai Kapanpun Film Itu Akan Menjadi Kebutuhan Masyarakat Dan Itu Akhirnya Terbukti Saya Sudah Main 40 Film Tapi Setiap Kali Saya Ketemu Film Ini Belum Lahir Mereka Tahunnya Adalah Saya Pemeranjutnya Din Nah Ini Menunjukkan Betapa Film Ini Memang Memberikan Kesan Yang Mendalam Dan Saya Kira Ini Yang Memberikan Manfaat Yang Sehingga Itu Tetap Diapresiasi Nah Tantangan Yang Lainnya Tentunya Tadi Seperti Yang Sedikit Sudah Itu Baru Sedikit Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Barangkali Di Jadi Film Bisa Membayangkan Betapa Gilanya Dua Shot Between Two Shot Bukan Between Two Scenes Two Shot Itu Bisa Diambil Jaraknya Satu Tahun Dan Ini The Longest Film Making Yang Pernah Yang Saya Tahu Tiga Tahun Tiga Tahun Bukan Hanya Persiapannya Tapi Tiga Tahun Kita Memang Terlibat Harus Menjaga Saya Harus Menjaga Cudyadin Dalam Apa Harus Menjaga Perasaan Dan Apa yang Dipikirkan Apa yang Dirasakan Oleh Cudyadin Saya Bersyukur Saya Tidak Punya Duit Memang Sampai Tiga Tahun Akhirnya Tidak Tapi Bukan Tidak Duit Saja Makanya Saya Sekarang Mengatakan Wah Kalau Ada Produser Yang Berani Bikin Film Dengan Eros Jarad Itu Produser Gue Pasti Gila Karena Mas Eros ini Sutradara yang Tidak ada Urusan Mau Itu Scene Itu Selesainya Satu Bulan Dua Bulan Atau Tiga Bulan Atau Enam Bulan Yang penting Harus Seperti Yang Apa Yang Ada Di Dalam Bayangan Saya Yang Harus Jadinya Seperti Itu Sehingga Mungkin Bisa Dirasakan Energi Dari Film Ini Itu Yang Gak Bisa Dibeli Dan Yang Gak Bisa Dibayar Nah Itu Jelas Dan Sampai Waktu Selah Selesai Tiga Tahun Pun Saya Perlu Wah Saya Belang Ini Kalau Saya Bagaimana Cara Melepaskan Diri Dari Cuk Nyak Din Karena Saya Sadar Betul Saya Bukan Cuk Nyak Din Jadi Saya Ke Bali Sewa Bungalos Di Ubud Di Tengah Sawah Dan Saya Belajar Tari Bali Bukan Untuk Menjadi Penari Hanya Untuk Kembali Kepada Diri Saya Sendiri Nah Inilah Yang Karena Begitu Beratnya Tapi Terus Terang Ini Bukan Hanya Saja Buat Saya Bermanfaat Sebagai Apa Ya Pekerja Film Ya Tapi Sebagai Manusia Indonesia Inilah Titik Cikal Bakal Saya Kemudian Seperti Menapak Tilas Juga Keberadaan Nenek Moyang Saya Jadi Hal Seperti Ini Perlu Kita Apa Ya Kita Mulai Lagi Jadi Membuat Film Sekarang Ini Bagus Secara Teknik Bagus Tapi Manis Manis Semua Kita Capek Sekali Sebetulnya Orang-orang Yang Berkerja di Kesenian Ini Kebudayaan Ini Kekalahan Yang Paling Sangat Nyata Kita Gak Tau Ya Saya Juga Aneh Saya Gak Pernah Bangga Saya Belasan Tau Di Eropa Tapi Saya Gak Bangga Jadi Orang Eropa Saya Bangga Jadi Orang Jogja Saya Lahir Di Di Rangkas Bitung Rangkas Bitung Dekat New York Gitu Saya Bangga Sekali Gitu Kan Dan Saya Gak Mau Jadi Orang Eropa Karena Buat Saya Kalau Kita Sunrise Tears Sunset Menurut Saya Dalam Konteks Perluan Kedepan Jangan Kebalik Sekarang Ini Kan Kalau Makan Kentucky Fried Chicken Kayak Gaya Pada It's a jump Makan McDonald Itu Kayaknya Luar Biasa Jadi Naik Pangkat It's a jump Kita Punya Yang Lebih Bagus Ajakan Saya Ini Melalui Film Kenapa Orang Kaya Saya Dilarang Saya Bikin Film Last Three Kalau Di Eropa Dan Di Dunia Manapun Filmnya Jadi Baru Disensor Saya Baru 8% Sudah Disensor Jadi Lagi Shooting Bukini Enak Enak Orang Orang Berisik 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 Lari Lagi Pemibin Saya Dia Menuju Kesini Kenapa Memberhenti Shooting Kita Karena Eros Jarod Katanya Buat film Menyebarkan Ajaran Komunis Saya Diadilin Di Kecamatan Komunisnya Yang Mana Ya Nggak Ngerti Yang Pokoknya Gitu Dedikasi Christine City Sheriff Untuk Dapat Pengarga Karena Memang Kegilanya Luar Biasa Dan Juga Dia Dedikasikan Seluruh Hidupnya Untuk Perfilman Di Indonesia Tepuk Tangan Buat Christine Satu Protes Yang Yang Lainnya Perfect Kita Semua Ya Cumpah Memlepaskan Diri Dari Belanda Ini Yang Kawin Orang Belanda Saya Percaya Sekali Dengan Pengalaman Itu Bahwa Sebetulnya Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Itu Kan Tidak Bisa Lepas Dari Berapa Juta Nyawa Dan Darah Yang Sudah Mengalir Untuk Bisa Dengan Izin Tuhan Tentunya Menjadi NKIRT Sampai Satu Saya juga Mempertanyakan Satu Hari Sama Tuhan Tuhan Kalau Saya Harus Mencintai Indonesia Itu Buat Apa Karena Saya Punya Rasa Itu Tapi Saya Tahu Dalam Hadis Saya Tidak Boleh Mencintai Segala Suatu Dunia Ini Lebih Cinta Saya Sama Tuhan Nanti Saya Jadi Musyrik Atau Syirik Tidak Sampai 6 jam Bisa Dijawab Singkat Kata Adalah Bahwa Setiap Hamba Tuhan Mau Dari Zaman Kita Hanya Mempelajari Sejarah Dari Pasca Kemerdekaan Dan Selama Kolonialism Tapi Pra-kolonialism Itu Kita Tidak Pernah Apa Yang Terjadi Saya Baru Kembali Dari Toraja Bayangkan Di Tanah Yang Namanya Sekarang NKRI Itu Zaman Megalitikum Yang Masih Dipertahankan Sekarang Di Zaman Milenium Ini Masih Ada Itu Bukti Bukti Sejarah Jadi Sampai Saya Berang Iya Kalau Tuhan Mau Menjadikan NKRI Sebagai Negara Islam Apa Susahnya Tapi Kenapa Tidak Saya Berpikir Umat Islam Hamba Yang Beragama Islam Sebagian Mereka Yang Masih Mau Menjadikan NKRI Sebagai Negara Islam Saya Pikir Mereka Tidak Mengetahui Sejarah Bahkan Tidak Apa Ya Bahkan Barangkali Kajiannya terhadap Quran Hadis Juga Tanggung Yang 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 penting Itu Prosesnya Jadi Sebagai Filmmaker Kalian harus Siap Saya Ini Kita Ada Berapa 18 Bulan Kita Bikin Reset Segala Semua Mau Shooting Dua Minggu Sebelum Shooting Tiba Tiba Saya Dipanggil Sama Lembaga Adat Film Ini Skenario Pertamanya Itu Dimulai Dari Meninggalnya Tengku Umar Jadi Cuman Pacara besar Tengku Umar Kemudian Dia itu Saya Dihadilin Kalau Tengku Umar Tidak ada Di film ini Tidak boleh Bikin film ini Terlalu Bagadat Saya bilang Gimana nih Kok Jadi Sementara kan Masa Nongol semenit Udah mati Kan gak mungkin Jadi itu Kesulitan saya Saya bilang Siapa lagi Yang jadi Tengku Umar Karena kita gak siap Waktu itu Mas dapat Lain di Amerika Saya telepon dia Mas Pulang Kenapa Kamu jadi Tengku Umar Kan gak ada Tengku Umarnya Sekarang jadi ada Jadi kalau kita Lihat kan Bagaimana saya Harus meracek 80 100 100 Sampai dia meninggal Itu semua Extra itu Gak ada Di dalam Dalam apa Dalam skenario Aslinya Nah Sebagai filmmaker Nanti Kalau teman-teman Nanti yang menjadi filmmaker Siap-siap Suga Seperti itu Kalau menghadapi Hal kayak gitu Nah terakhir Saya coba Ini Terserang Kalau menjadi artis Saya Saya Minta lah Teman-teman yang perempuan Ataupun yang laki Ya enggak Ini khusus untuk Pemeran ya Pemeran Kalau orang normal Jangan deh Coba-coba jadi artis Kasihan keluarga Nah Christine Dan saya Mungkin Ya enggak normal Makanya bisa Melakukan hal seperti itu Nah Ketidak normalan Kita itu Sebetulnya Satu keindahan Yang diberikan oleh Tuhan Betul kan Terima kasih